Nanti di akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman Dengan minuman keras yang tidak memabukkan dan tidak memaburati Begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang lain Kenapa Allah SWT menyebutkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan berbagai macamnya Karena setiap manusia itu memiliki kesenangan sendiri-sendiri Ada yang senangnya minum minuman keras Ada yang senangnya dengan duduk-dudukan Makanya ada kemarin terakhir saya sampaikan Nanti akan mereka itu duduk-duduk di tempat yang tinggi Dan mereka sering bertata muka Tidak saling membelagangi Tidak ada rasa benci di antara mereka Begitu pula selanjutnya Allah SWT menjodohkan manusia Menjodohkan ahli surga dengan pasangan-pasangan yang Haurin yang mereka itu lebih bagus dibandingkan wanita-wanita yang ada di dunia ini Kecuali-kecuali bila mana pasangan kita juga masuk ke dalam surga Maka mereka pun juga akan menjadi wanita-wanita yang lebih indah dibandingkan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Dukhan Innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa'uyun Dan seterusnya Allah SWT yang berkaitan dengan Subab ini berkaitan dengan Allah menjodohkan ahli surga dengan Haurin'in Ini disebutkan dalam surat Al-Dukhan Begitu pula di surat-surat yang lain Hadirin yang dirahmati oleh Allah Haurin'in ini perempuan Perempuan yang disiapkan untuk laki-laki penghuni surga Nah sering di kalangan kita laki-laki itu seneng Senengnya di dunia ini berkaitan dengan wanita Tapi perlu kita ketahui ketika kita di dunia Kalau kita seneng dengan wanita itu jangan terus kita Semua kita Harus pakai aturan sesuai dengan syariat Islam Kalau memang bisa kita nikahi Nikahi Jadi dinikahi wanita-wanita itu Supaya apa? Supaya lebih menjaga diri kita dari Maksiat-maksiat kepada Allah SWT Kalau tidak Kalau tidak Maka jangan terus kita melakukan hal-hal yang Menjudus kepada maksiat Entah dengan membaca cerita Hal-hal yang menjudus kepada hal yang dimurkai oleh Allah Atau melihat gambar-gambar yang dimurkai oleh Allah Atau melihat video-video yang Allah menjudus kepada hal-hal yang porno Atau yang lain sebagainya Jangan sampai terjadi seperti itu pada diri kita Karena kembali lagi Dunia itu adalah Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman Tapi itu surganya untuk orang kafir Beda dengan di akhirat Kalau di akhirat Kembalikannya Orang beriman akan mendapatkan nikmat yang seluas-seluasnya Ada pun orang kafir Mereka akan masuk ke dalam neraganya Allah SWT Kembali lagi Kalau kita di dunia mendapatkan Misalnya pasangan kita Itu dinikmati Jadi supaya syahwat kita hilang Dengan ditunaikan pada istri-istri kita Pasangan-pasangan kita Ya harapannya apa Nanti mereka juga kita ajak ke surganya Allah SWT Mereka diajak jadi orang bayi Diajak jadi wanita-wanita salihah di dunia ini Pasangan kita yang di dunia kita ajak juga di akhirat Jadi seperti itu Kita ngempet dulu di dunia Untuk hal-hal yang menjurus pada mahasiat kepada Allah Nanti di akhirat semua kita Kita mau ngapain aja Selagi itu pasangan kita Selagi itu hurinain Bagian untuk kita Maka kita mau bersenang-senang Seperti apapun Pasti akan kita dapatkan di akhirat nanti Itulah yang seharusnya kita perhatikan Lagi-lagi senangnya dengan pasangan Maka nanti di akhirat disiapkan dengan Pasangan-pasangan yang lebih indah diri Daripada pasangan-pasangan yang ada di dunia ini Selanjutnya Pakaian dan perhiasan bagi ahli surga Ahli jannah Hadirin yang dirahmati oleh Allah berbeda dengan wanita Kalau wanita yang ada di dunia Mereka kalau udah mendapatkan pasangan satu gitu aja udah selesai Mereka gak akan ada pikiran untuk menduakan Kecuali kalau memang ada kelainan Konselet dalam pikirannya Sehingga selain dengan suaminya dia masih senang dengan yang lain Tapi ini sedikit sekali minoritas Kebanyakan mereka setelah mereka memiliki pasangan yaudah Mereka akan terus sibukkan dengan perhiasan dengan pakaian Makanya Allah subhanahu wa ta'ala iming-imingkan untuk mereka Perhiasan dan pakaian bagi wanita Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat al-hajj Mereka akan di Untuk ahli surga yang mau beriman Mau beramal soleh di dunia Mereka akan masuk ke dalam surga Yang mereka bisa memakai Kelan-kelan terbuat dari emas Dari permata Dari perhiasan Dari mutiara Dan pakaian mereka itu terbuat dari sutera Jadi seperti itu Mereka mau pakai pakaian sehebat apapun boleh Yang di dunia bisa jadi Bagi laki-laki gak boleh memakai sutera Mau sutera tipis Mau sutera yang tebal Itu laki-laki haram memakainya Kecuali kalau memang Pada dirinya ada penyakit Kalau gak pakai sutera Maka penyakitnya akan menyebar Maka diperbolehkan untuk orang-orang seperti ini Tapi selain itu Tidak boleh mengenakan pakaian sutera Nanti di akhirat sutera yang dulu diharamkan untuk laki-laki Itu nanti semuanya boleh dipakai untuk siapapun ahli surga Mau pakai pakaian yang mewah yang megah terserah Karena itu sudah jadi surga Begitu pula perhiasan Ini yang disukai oleh wanita Banyak mereka itu mengumpulkan harta untuk menggunakan Bisa menggunakan perhiasan Ya inilah balasan untuk orang-orang penghuni surga Yang mungkin di dunia belum bisa mereka nikmati Karena terganjal dengan rezekinya yang pas-pasan Atau karena sebab-sebab yang lain Atau belum menjadi rezekinya Atau yang lain sebagainya Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan semuanya Selain itu Yang terakhir Kepun yang sangat luas Ayat berkaitan dengan kebun yang sangat luas Itu banyak sekali Yang salah satunya disebutkan dalam surat Bersegera kalian untuk Mencari ma'ufirahnya Allah Ampunannya Allah SWT Dan untuk mendapatkan surga Yang luasnya langit dan bumi Jadi satu surga untuk ahli surga Itu luasnya langit dan bumi Untuk satu ahli surga Itu menunjukkan bahwa Surga yang diberikan untuk orang-orang beriman Nanti di akhirat Itu sangat-sangat luas Atau di air yang lain juga mirip Seperti itu intinya Luasnya langit dan bumi Untuk satu penghuni ahli surga Bahkan Rasulullah SAW Pernah menyebutkan Ciri-ciri surga itu bisa jadi tidak masuk di akal kita Apa itu? Salah satu pohon yang ada di surga Itu adalah Naungannya Jadi naungan Jadi kalau pohon itu kan Naik terus ada Daun-daunannya Naungannya itu Luasnya Seperti ketika ada Manusia yang Menggunakan kuda tercepat Dari ujung sampai ujungnya Itu perjalanan 70 tahun 70 tahun Tidak habis itu naungan Sangking besarnya Sangking besarnya Pohon tersebut Jadi inilah salah satu nikmat Yang Allah berikan kepada ahli surga Mungkin di dunia ini Kita siang hari kepanasan Nanti di akhirat Pohonnya sampai seperti itu Itu pohonnya saja Bagaimana dengan Dengan kerajaannya Dengan rumahnya Dengan vilanya Yang dia miliki Tentunya akan lebih Nikmat bagi orang-orang penghuni surga Dengan cerita-cerita Seperti ini Dengan nikmat-nikmat Yang Allah janjikan Untuk orang penghuni-penghuni surga Tentunya kita sebagai Seorang beriman Berlomba-lomba Lomba-lombanya itu Untuk cari akhirat Yang seperti ini Yang nikmatnya Kekal Bukan untuk mencari dunia Karena dunia Sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takdir kita sudah ditetapkan Rizki kita sudah ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun akhirat Kita harus mengusahakan Kita harus usahakan itu Supaya kita mendapatkan Nikmat-nikmat Yang Allah janjikan Untuk orang-orang Ahli beriman Orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang kita senangi di dunia Yang mungkin Belum bisa kita capai Di dunia Nanti di akhirat Allah akan berikan semuanya Jangan sampai Jangan sampai Kita Karena di dunia Senang hal sesuatu Kita usahakan Itu saja Sesuai dengan Yang ada di dunia Ini saja Tapi nanti di akhirat Kita tidak mendapatkan Apa-apa Nah mungkin Ini yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati